Pemirsa Uliya Kesuma tersangka sekaligus dalam pembunuhan Edi Chandra dan anaknya Muhammad Adi Pradana pada kami sore dibawa ke Polda Metro Jaya. Sementara untuk mempermudah pemeriksaan polisi, Giovanni Kevin telah dipindahkan dari Rumah Sakit Pertamina ke Rumah Sakit Polri Jakarta. Pemirsa Uliya Kesuma tersangka sekaligus otak pembunuhan Edi Chandra dan anaknya Muhammad Adi Pradana kami sore dibawa ke Polda Metro Jaya, Jakarta. Berkas pemeriksaan Uliya telah dilimpahkan dari Polres Sukabumi ke Polda Metro Jaya. Sebelumnya selasa kemarin dua eksekutor Muhammad Nur Sahid alias Sugeng dan Kuswanto Agus yang sebelumnya ditangkap di Lampung juga telah dibawa ke Mapolda Metro Jaya. Sementara anak Uliya Kesuma Giovanni Kevin yang sebelumnya dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta habis pagi dipindahkan ke Rumah Sakit Polri, Kramatjati, Jakarta Timur. Pemindahan tersebut untuk mempermudah pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Kondisinya setelah diperiksa tim kesehatan Rumah Sakit Polri termasuk salah satunya adalah dokter pedal plastik itu menyampaikan luka bakar kurang lebih 35 persen yang mana 30 persen ini terjadi di dahi, kemudian kedua tangan dan kedua kaki. Kevin mengalami luka bakar saat ikut membakar jenazah Edi Chandra dan Muhammad Adi Pradana di Cidahu Sukabuni. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.